Kasus surat keterangan vaksin palsu kembali ditemukan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kali ini, polisi menemukan tiga penumpang yang menggunakan surat keterangan vaksin palsu. Penumpang yang kedapatan menggunakan surat keterangan vaksin palsu diketahui berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dari keterangan mereka, surat keterangan vaksin palsu diperoleh dari Oknum Pegawai Puskes Mas Lamuru, Kabupaten Bone. Mereka pun membayar sekitar 100 ribu rupiah. Polisi kini tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap kasus surat keterangan vaksin palsu ini. Apalagi kasus ini sudah kali kedua ditemukan di Pelabuhan Nusantara, kota Parepare. Kami dari proses pelabuhan Parepare kembali menemukan kartu vaksin yang dibuka palsu. Jadi ketiga orang tersebut sementara dalam pemeriksaan di proses pelabuhan Parepare. Jenis kelaminnya Pak? Ada pun jenis kelamin, yaitu dua laki-laki dan satu perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.